Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Rekan-rekan tani Saudara-saudara tani Sini saya Perlihatkan Yang Dari pertama dikasih Semprot anti keriting Sama yang tidak Disemprot sama sekali Yang ini Dari awal Satu minggu penanaman Disemprot pakai anti keriting Dan ini hasilnya Dan ini Lahan cabai Yang kemarin Buat eksperimen yang Tidak disemprot Dengan Anti keriting Pencegahan anti keriting Nanti kita lihat Bedanya Antara yang dari awal Disemprot Dengan anti keriting Sama yang Belum Sama sekali Disemprot Dan ini Pohon Tanaman cabai Yang dari awal Tidak disemprot Dengan Pencegahan Anti keriting Ini daunnya Sudah mulai Keriting Ini yang kemarin Buat contoh Hasil Pemotongan Pupus daun Itu yang kemarin Dipotong Ini hasilnya Ini Ini hasilnya Dipotong Pucuk daun kemarin Dan ini Sama sekali Belum Disemprot Dengan Pencegahan Anti keriting Kalau udah Mulai Daunnya mulai keriting Kayak gini Lebih baik Segera Disemprot Dengan Obat Anti keriting Seharusnya Dari awal Seminggu Penanaman Cabai Itu Disemprot Dengan Obat Anti keriting Untuk Pencegahan Dari awal Tanaman Yang Dari awal Itu Di Semprot Dengan Takaran Yang Umur Seminggu Dari tanaman Itu Pakai Obat Kami sering Pakai Obat Abacel Untuk Anti keriting Dan Pupuk daun Sekarang Tidak Terserang Virus Trip Yang membuat Daun Cabai Menjadi keriting Kalau Kalau dari awalnya Penanaman Seminggu penanaman Pohon cabai Itu pakai Takaran Sepertiganya Tutup ini Sama Popok daun Sepertiganya Juga Tapi Kalau 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 Mulai keriting Seperti Gini Ini Umur Satu Bulan Sepuluh Hari Sekitar Empat puluh Hari Itu Lebih Baik Pakai Satu Tutup Ini Terima Oke Satu Tutup Nah Pakai Satu Tutup Ini Air 20 Liter Dan Pakai Pakai Pupuk Daun Separuh Karena Ini Sudah Mulai Agak Parah Keriting Ya Oke 20 Liter Air Untuk Satu Tangki Untuk Sekali Penyemprotan Dan Nanti Setelah Dua Hari Disemprot Lagi Dengan Takaran Yang Sama Agar Virus Tripnya Menghilang Dan Daun Menjadi Normal Oke Untuk Para Senior Tani Pakar-pakar Tani Kalau Kalau Seumpamanya Ini Video Ini Kurang Pas Atau ada Kritik Ada saran Silahkan Like dan Comment Di bawah Dan Untuk Sedulur Tani Rekan-Rekan Rekan-Rekan Tani Jika Ini Bermanfaat Silahkan Subscribe Like Subscribe Comment Agar Video Ini Makin Berkembang Dan Bisa Membuat Penyemangat Kami Untuk Semakin Memperbaiki Pertanian Cabai Dan Satu Lagi Kata Senior Cabai Ini Termasuk Salah Jadwal Penanaman Karena Yang Disana Itu Itu Kemarin Habis Tanaman Cabai Itu Kena Virus Dan Petek Nah Seharusnya Yang Ini Penanaman Itu Nunggu Yang Sana Itu Dibongkar Dulu Kalau Tidak Ya Bareng Penanamannya Agar Virus Nggak Ke Tanaman Yang Baru Ini Mudah Melului Karena Keriting Agak Parah Jadi Sekarang Disemprot Dan Dua Hari Lagi Disemprot Kalau Bisa Sore Harga Disemprot Nanti Besok Pagi Setengah 6 Disemprot Agar Hasilnya Makin Maksimal Oke Gitu Dulu Para Sedulur Tani Rekan Rekan Tani Senior Senior Tani Moga Video Ini Bermanfaat Jadi Agar Bisa Makin Berkembang Channel Ini Dan Bisa Membuat Semangat Bagi Kami Untuk Menjadi Petani Silahkan Like Subscribe Dan Komen Di Bawah Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Sore Bawahmatullahi